Halo guys kembali lagi bersama saya Cepot Crypto Guys ini gue lagi ngerjain Potential Airdrop Namanya Interact Mungkin teman-teman beberapa udah ada yang tau Tapi gue mesti jelasin kenapa Kalian harus garap nih Airdrop Sambil gue kasih tutorial Dan kunci jawaban Oke Jadi gue perlu bahas pertama Interact ini Mirip-mirip projectnya Kayak layer 3 ya teman-teman Nah untuk Questnya itu ya mirip-mirip Join Discord, Twitter, bla 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 Nah terus gitu Kita juga ada minting NFT gitu Nah terus gitu Sebelum kita langsung ke tutorial Kita mau Ngebahas dulu si Interact ini tuh Backernya siapa sih Karena penting juga gitu Kalau misalkan gak ada backer Berarti dia nanti bakal Apa namanya Public sale malah Bukan Bagi-bagi Airdrop gitu ya Itu kan yang ngeselin Teman-teman Sedangkan kalau misalkan dia udah Punya dana Dia pasti Kebangan besar akan Ngasih Airdrop ya Kayak kebanyakan project-project Yang kita garap Teman-teman Nah si Interact ini Ternyata banyak ya Dan dia sudah Well funded Dari sejak tahun lalu 1 November ya Oleh Venture-venture Ternama teman-teman ya Bahkan ada satu website Yang nyebutin Bahwa Majority Investornya itu Alpha Wave ya teman-teman ya Backer dari Animuka Brand Space Egg Dan lainnya ya Termasuk Early Backer Epic Games YGG Open Sea Wah Mendukung banget ya Untuk ini Kategori Airdropper Teman-teman Nah sedangkan Untuk Ngerjainnya Apakah masih Bisa bang Apakah udah telat Ini belum ya Menurutku masih early banget Nah sekalian Kalian ngegarap ini Dan ngegarap Project-project retro lainnya Seperti Linea Dan Apa namanya Scroll Teman-teman ya Nah Oleh karena itu Kita pertama-teman Ngerjain dulu Nih guys ya Mungkin gue akan Tutorialin Gimana caranya Untuk Awal-awal aja ya Teman-teman Yang selanjutnya Ngikutin tutorial Di Discord Ya teman-teman ya Ini gue login dulu Kalian bisa pakai Wallet Metamask Bisa Tapi sekarang sih Gue lagi demen Pakai OKEK wallet Teman-teman Nah Untuk Join Linknya Bisa lihat disini ya Di Discord kita Teman-teman ya Terus udah gitu Kita udah join nih Teman-teman ya Nah terus udah gitu Untuk Questnya yang mana bang Ya Itu yang paling penting nih Sebelum ke yang lain-lainnya Teman-teman ya Oke Kita nyelesain Quest yang pertama dulu Yang paling Awal ya Kita klik Academy ini teman-teman Terus udah gitu Kita ke Basic of Crypto Ada 6 quest Nah kalau kalian bingung Judulnya Samain aja Basic of Crypto Terus di Apa Di Ini di Discord kita What is Crypto and Web 3 Bentar ya Kita tunggu dulu guys Nah mungkin juga gue penting kalian ngebahas Kenapa Apa yang membedakan project ini sama layer 3 teman-teman ya Terus Jangan-jangan nanti kayak layer 3 lagi-lagi bang Gitu kan Gak setara dengan ininya Yang suruh ngumpulin 100 cube gitu Terus udah segitu Gak Gak jp lagi Ya kan Nah Kita ntar bahas di akhirnya teman-teman Jadi kalian simak dulu Nah pertama But What is Crypto Nah ini kan kita kan Udah klik nih Ya Disini Bentar ya What is Crypto and Web 3 Nah kita Ini Samain aja nih D Jawabannya Klik nih yang pertama Next D Verifying Nah berarti kalau jawabannya bener Sebenernya ini gampang ya Kalau jawabannya bener sih udah Pasti lanjut Kalau salah nanti diulang lagi sampai bener Nah ini Authentic Twitter Nah teman-teman Ngerjain kayak gini Sambil santai sebenernya Asik ya Gak terasa Tiba-tiba TGE Padahal tinggal Sat-sat-sat-sat Teman-teman ya Nah ini Udah gitu Terus udah gitu Verify 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 Ya Terus udah gitu Nanti ke quest yang kedua Ya Setting up Your own wallet Web 3 Jadi makanya teman-teman Juga harus join discord kita Terus Udah gitu Set up your own wallet Nah ini kan Ini ada kan Jawabannya teman-teman Semuanya ada disini ya teman-teman ya Di bagian Garapan kecil berpotensi Interact Potential airdrop ya Interact nih disini Kita udah siapin nih Airdropnya nih Teman-teman Berdasarkan project Teman-teman ya Jadi kalian Tinggal Lihat disini teman-teman ya Oke Ini discordnya udah Kita rapihin Teman-teman Bisa kalian Ngegarap airdrop Tiap hari Berinteraksi Ngobrol sama teman-teman Dan biasanya kita Tiap hari tuh ada diskusi Mingguan Teman-teman Eh diskusi harian Kemarin kita baru bahas Tentang ton Eh ton harganya naik Teman-teman ya Syukurlah gitu ya Teman-teman ya Nah malam ini juga Kita bakal ada Ngobrol-ngobrol lagi Teman-teman ya Nah Tentang interak Apa bedanya layar 3 Sebenernya layar 3 itu Sama-sama bagus Projectnya teman-teman Dan Belum tentu juga Interak itu Lebih JP Dari layar 3 Teman-teman Ya teman-teman Nah tapi Menurut gue Masih belum banyak yang Garap Layar Interak ini Bayangin teman-teman Untuk quest utamanya aja Baru 17 ribu orang Ya 17 ribu orang yang Ngegarap dibanding Layar 3 Sekali garap bisa Yang paling gede ya Itu ya Bisa sampai 50 ribu Hampis 100 ribu orang Teman-teman Artinya Kalau Hitung-hitungan Airdrop nih ya Segede apapun Fundingnya Itu Semakin banyak orang Yang garap Semakin kecil Kue yang Kita dapat Teman-teman ya Nah apalagi Kalau kita lihat Background dari Interak ini Apa Visi-visinya Visi-visi yang Emang Mau puni Teman-teman ya Nah Terus udah gitu Questnya juga Gampang Itu salah satu Pertimbangan kita Kalau questnya ribet Butuh modal gede Ya Kalau bisa sih Kita skip Nah ini kebetulan Enggak Nah kalau misalkan Gas fee untuk Minting NFT kecil lah 0,1 dollar Itu gak apa-apa lah ya Teman-teman ya Nah tapi Kalau misalkan Kayak layer 3 Yang kemarin Kayak Apa contohnya Yang base itu ya 1 NFT Satu quest Satu quest itu kan 3 dollar Kita disuruh nge-push 100 100 cube Ya Aduh Nolangsa banget Nah Pelajaran sih ya Kemarin tuh ya Lerat 3 ya Untungnya saya Dapet Teman-teman ya Ya tapi Gak bisa Sejap Kayak Z-casing Oh maaf Kayak Arbitrum ya Teman-teman ya Teman-teman Oke Nah itu sih Salah satu alasannya ya Teman-teman ya Oke Nah Gue rasa Ini cukup gampang ya Cukup mudah Untuk ngerjain ya Teman-teman Nah untuk Panduan selanjutnya Ya Gue bilang tadi Sambil nge-garap retro Itu kayak gimana bang Jadi setelah Lo selesain ini semua Ya Lo klaim ini NFT-nya Udah selesai nih ya Udah selesai nih Udah selesai Sambil sini Ya Tunggu 11 jam nih Dapat Eh 10.000pp nih 11 jam Klaim Ya Udah selesai nih guys Berdasarkan Panduan di Discord ini ya Kunci jawabannya ya Udah gue sediain semuanya Kalau gak ngerti Silahkan ngobrol Itu Kalian bisa Explore Di bagian sini Ya Kalian pilih Berdasarkan chain Ya teman-teman Nah Misalkan kalian lagi nge-garap Nge-garap apa nih Kalau gue kan lagi nge-garap Scroll ya teman-teman ya Nah Kebetulan scroll ini ada nih banyak nih Ada ambient Ambient ya Sekarang Gue udah bener Tengah spellingnya Bukan ambien Tapi ambien Ambeien Nah terus udah gitu ada sync swap juga Jadi lo bisa nge-garap Dua ya Lo bisa nge-garap scroll canvas Lo bisa juga nge-garap Scroll dari interact Teman-teman ya Ingat ya Jadi setelah kalian Ngesin quest utama Kalian silahkan Ngerjain Scroll Yang ada di interact Ya teman-teman ya Ini semua nih Ya Banyak nih guys ya Nah terus udah gitu Jangan lupa Retro Sekarang tuh Ya Bukan testnet ya Retro ya Itu ada dua yang Selagi kita kerjain ya Sebenernya ada banyak sih Teman-teman ya Linea sama Scroll Ya cuman Menurut gue yang waktu Saat ini kalian perlu perhatikan Itu Zora ya Zora juga perlu kalian garap Itu sebagai pengingat aja sih Teman-teman ya Oke Mungkin sampai disitu aja Kalau misalkan teman-teman Pengen ngobrol lebih lanjut Tiap malam kita jam 9 Di discord Ngobrol-ngobrol ya Isi bahasannya ya Kadang berbobot Kadang enggak teman-teman Yang penting have fun lah gitu Ngobrol ya Oke Sampai disini dulu videonya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya See you guys Sampai jumpa lagi